Halo, jumpa lagi bersama Laboratorium Tutorial. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendownload video dari Facebook Live pada HP Android. Namun sebelum itu, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dan share channel ini kepada teman-teman yang lain, agar channel ini terus berkembang membagikan tutorial-tutorial menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tutorial-tutorial baru lainnya. Baik, di sini saya menggunakan satu aplikasi untuk bisa mendownload video dari Facebook Live. Aplikasi itu namanya pengunduh video untuk Facebook. Di sini di Play Store teman-teman bisa mencarinya dengan nama video download for Facebook. Nanti akan muncul banyak aplikasi di sini, di mana teman-teman bisa menginstall sesuai pilihan teman-teman. Namun kali ini, pada tutorial ini, saya menggunakan aplikasi bernama pengunduh video untuk Facebook. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Setelah teman-teman mendownload dan install aplikasi pengunduh video untuk Facebook, silakan teman-teman buka aplikasinya. Kemudian muncul iklan atau petunjuk dari aplikasi ini. Kemudian teman-teman lewati saja. Jika diminta untuk login ke Facebook, silakan teman-teman login terlebih dahulu. Namun apabila teman-teman sudah login ke Facebook, langsung saja kita mencari video-video yang akan kita download. Di sini saya akan mencoba mencari salah satu video yang akan kita download. Contoh, saya ambil dari page Kementerian Humor Indonesia. Kemudian saya cari video. Langkah berikutnya adalah mengklik pada video yang akan kita download. Di sini saya coba mengklik pada salah satu video. Ketika kita mengklik video yang akan kita download, maka akan diberikan pilihan. Mendownload dengan resolusi tinggi. Kemudian yang kedua, mendownload dengan resolusi yang standar. Atau yang ketiga, kita hanya menonton video tersebut. Di sini saya akan mendownload dengan format HD atau resolusi tinggi. Akan ada keterangan download sedang dalam antrian. Dan di pop up atas akan terlihat video yang sudah kita download. Sekarang kita akan buka video yang tadi kita download, tersimpan di penyimpanan internal. Mari kita lihat. Masuk pada pengelola file. Kemudian pilih semua file. Lalu cari penyimpanan internal. Dan kita lihat ada satu folder. Yaitu fb.video.downloader. Nah, dalam folder itu ada video yang telah kita download. Di sini, paling atas adalah video yang sudah saya download tadi. Baik, itu saja tutorial dari LT kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.